Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Gardimandi Adkar Channel Semua orang mengakui keberhasilan dakwah Rasulullah SAW Karena kesantunan dan kebaikan hati beliau Selama berdakwah beliau tidak pernah menyakiti dan menyinggung perasaan orang yang berbeda pendapat dan berbeda keyakinan dengannya Sehingga sebagian orang kafir pun pada waktu itu hormat dan segan kepada Rasulullah Rasulullah SAW tidak hanya baik kepada non muslim tetapi juga kepada pelaku maksia Terlebih lagi bila pelaku maksia tersebut adalah umat islam sendiri Rasulullah SAW tidak pernah mengutuk ataupun melahnat orang yang berbuat maksiat Karena beliau sadar semakin keburukan harus diubah dengan cara yang baik Bila pelaku maksiat dimarahi dan dikasari Besar kemungkinan hatinya semakin keras dan menjauhi dari islam Dalam sahih Bukhari dikisahkan pada masa Rasul ada seorang laki-laki bernama Abdullah Dia dijeluki dengan khimar Abdullah adalah seorang pemabuk dan pernah dicambuk ke Rasulullah akibat perbuatannya Meskipun Abdullah pemabuk tetapi dia sering membuat Rasulullah tersenyum Suatu kali Abdullah dibawa para sahabat menghadap Rasulullah untuk dihukum karena ketahuan mabuk atau minum khomer Para sahabat pun geram melihat tingkah laku Abdullah yang tidak pernah jerah hukum Saking kesalnya ada di antara mereka sahabat yang mengatakan Laknatlah dia karena sudah terlalu sering dihukum Mendengar kata laknat tersebut Rasulullah SAW malah mengatakan Jangan kalian laknat dia Demi Allah aku tahu bahwa laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya Dalam riwayat Ahmad Janganlah kalian mengatakan demikian Jangan kalian membantu setan menjerumuskannya Katakanlah kepada dia Semoga Allah merahmatimu Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang melaknat manusia Meskipun pelaku maksiat Kalau menemukan orang bermaksiat Tegur dengan cara yang baik Dan doakan agar Allah memberikan kebaikan kepadanya Jangan sampai teguran itu malah membuat mereka tersinggung Dan semakin menjauh dari Islam Dalam kasus tersebut Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat Laki-laki pemabuk itu mencintai Allah dan Rasulnya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita semua Untuk memanusiakan siapapun Meskipun pelaku maksiat Kalau dia dipuji Dan harga dirinya diangkat Lambat laun hatinya juga akan berubah Apa yang dilakukan Rasul ini Perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita Terutama ketika melihat orang yang sering berbuat maksiat Jangan sampai kita malah melabeli Dan memberi stigma negatif kepada orang yang berbuat maksiat Karena stigma itu bisa membuat dia semakin menjauh Yang perlu dilakukan adalah Tetap berbuat baik kepadanya Perlakukan dia seperti manusia pada umumnya Dan pujilah kebaikannya Karena bagaimanapun tidak ada yang tahu Masa depan manusia dan bagaimana nasib manusia Di masa yang akan datang Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh